Hai, IPS of C-Sinsiders di sini dan saya tidak sendiri, ada Adwar. Kami akan memberikan beberapa rekomendasi lagu yang mesti kamu dengar. Nggak mesti sih, sebenarnya. Cuma kalau kalian punya selera musik yang sama dengan C-Sinsiders, mungkin kalian bisa pantengin kontin ini, karena kita akan memberikan beberapa rekomendasi untuk setidaknya menambah. Pasannya, mengersikan kalian bahwa C-Sinsiders tidak melulu soal musik metal, musik keras, dan apa segala macam gitu. Mungkin kalian akan kaget melihat rekomendasi-rekomendasi dari kami pada konten ini. Mungkin juga tidak, but let's go on. Skylight Drive, yang santai aja dulu ya. Kalau lagu dari Skylight Drive ini cukup banyak. Bukan cukup banyak sih. Badan beberapa lah gitu, cuma ini yang pengen saya rekomendasi ke kalian. Tipikal suara cewek juga, kayak Killing. Terima kasih pembunginnya, vokalisnya kayak angin. Dan mereka pakai seragam. Wah, di sini keren bener. Pakai seragam, cuy. Pakai seragam, bukan cuma MCR. Pakai seragam. Baru bambu bila, GCR Blackpard pakai seragam. Ini pakai seragam juga ini. Oh, shit. Angin. Pake eye-liner Star tumors. Ini gue dengar. Sebelum gue kebaring gue perang. Wah, apa pun saat? Oh, ini. Kenapa dengar ini? Tapi jangan gue dengar ini. Gua dengar alisan. Alisan yang benar. Duny the tourist, we've only some gasoline gonorongin, yo any, tp, me cream butter i, uuuh, 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 uuuh. Waneni ini panyjain, breakdown, etz ket banged! We da da wa wakaya daeg! Eh? Batarwa doku kali sih ya? Skrimmer? Krimmer. Nuh, ting. Kandian basis. Oh dia masih basisnya Dia bisa scream dia bisa growl juga Oh godiesan Enaknya tarikan scream kayak gitu Enaknya suaranya Pokalanya aku kayak Dia untuk cowok tinggi Ampere ngilip di PS1 Dengar nih Jadi makanya jangan heran Kalau misalnya si Insiders Atau saya gitu ya lebih suka nyanyi Lagu-lagu yang nada-nadanya tinggi Berusaha mencapai nada-nada itu Karena ya referensi ku kayak gini Broadway tadi ya Kini Insight, Skyline Drive Kulau 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 Kalau cuma pakai headset Kurang gelget cuy Untuk terakhir Rekomendasi terakhir Untuk teman-teman Insiders Dengarkan datang dari akbar Apa kabar? Sebenarnya gue lumayan sedih Karena ini salah satu artis Saya tunggu-tunggu karya-karya berikutnya Oke Unik dia punya karya-karya Saya bahkan tidak tahu Satupun arti dari lagunya Soalnya dia bukan Indonesia Bukan Inggris Semoga damai di alam sana Saya Wow What do you mean semoga damai di alam sana Can you tell me more about what is happening bro? Terjalan ke sini tadi Gue kan mikir Kira-kira apa ya Misal Tuh Kalau kita jadi monten Atau kita Gue kepikiran itu Dan pas gue buka YouTube Ternyata ramai berita kematiannya dia Oke Masih sekitar Ya mungkin sekarang 8 jam yang lalu Bagus juga karya-nya Karya-karya banyak-banyak di beberapa opening ending anime Salah satu yang paling saya suka ini Sayuri Soren Wachisana Hikari no Yun Ya turun berduka cita untuk Siapa namanya? Sayuri Oren Yang baru berpulang beberapa jam yang lalu Hai Dia Heet Dia 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh my god kukulan-kukulan kayak gini masih familiar oh my god jadi kayak kayak ke alam lain cuy lagu rekomendasi dari saya mungkin berada di satu tema yang sama which is underground and kinda heavy like that tapi kalau dari akbar itu lebih unik gitu ya lebih luas rangenya atau jangkauannya tapi beneran yang ketiga ini kayak mixed feeling aja gitu terlepas dari berita tentang beliau ini tapi memang secara musik itu saya biasa bilang untuk musik kayak gini ya untuk lagu kayak gini tuh uniknya tuh gini penggambaran di saya tuh lembut dikunya, sulit ditelan, lama di pencernaan nah kayak gitu tuh kurang lebih tuh lembut dikunya, sulit ditelan, lama di pencernaan itu kayak gitu tuh dalam artian untuk didengarkan doang asik ini lagu asik tapi kemudian untuk diresapi, diterima apalagi di analisis gitu wah berat ini aplikasi ini bareng saya juga gimana ya jadi kalau by story ya gue dengar lagu ini pertama dan lagu ini yang pertama bikin gue suka sama Sayuri banyak lagunya yang saya suka tapi lagu ini pertama fansnya Sayuri yang biasa nonton anime kalau ada yang ingat ini lagu tulis di kolom komentar anime-anime apa saya bahkan tidak tahu artinya ini lagu tapi yang saya bisa bahasakan akhirnya dari Sayuri adalah pertama notasi vokalnya itu gak pernah bosan orang cantik notasi vokalnya untuk notasi vokalnya sendiri ya cantik kemudian gini Sayuri ini dia tuh bisa ngekombain nada indah yang mengirini berikut dengar instrumen pengganggu makanya tadi susah dicerna karena banyak-banyak topingnya banyak toping tapi kita gak enak gitu iya gak enak gak enak semuanya proporsional itu dia makanya saya kagum sama Sayuri saya sampai saya kaget karena dia ternyata sudah melinggak karena itu karena saya saya bahkan punya milik pembahasannya mungkin di masa depan saya menciptakan karya-karya seperti yang dia buat tungguin aja tadi terpotong memori penyimpangan habis ya itu tadi aminin aja kemudian kita kita si Sinsaidas bisa buat karya-karya yang ya kalau gue bilang sih band-band lain mungkin ada yang muncul dengan fundamentalnya mereka ya Sayuri ini kalau saya bilang dia muncul dengan mutakhir fresh fresh ini kapan lagu yang wajar 3 tahun lalu this is fresh 3 tahun lalu atau videonya iya mungkin postingnya uploadnya karena yang versi animenya itu 8 tahun yang lalu kalau gak tau oke 8 tahun yang lalu sorry ya temen-temen ya referensi gue agak aneh agak kacau nyebrat kesana kesini kesitu ya jadi kalau temen-temen punya referensi lain ayo seling berbagi oke yaudahlah ya segitu aja dulu untuk konten rekomendasi lagu dari Sinsaidas ada rekomendasi dari saya dan dari akbar buat kalian-kalian insiders yang punya rekomendasi lagu untuk kami dengarkan nah kalian bisa tulis di kolom komentar apalagi ya udah segitu aja oke udah sama IPS and akbar out keep rock keep rock iya beneran semua yang kubilang tadi bener kalau temen-temen liat beda penerimaanku antara lagu yang kurekomendasikan iya dengan lagu yang kurekomendasikan khususnya yang ini karena ini tuh lembut dikunyah iya tapi sulit ditelan dan wambat dicernah gitu nah jadi kayak what the fuck what the hell is this gitu menginterpretasi sebuah kesenangan ada kesedihan ada dilema ada kalau kita mau bahasa dan pakai perasaan kayak gitu iya ngecampur aja mixed feeling dia jenuhnya kalau di saya ya sama ketika pertama kali mendengarkan lagu yang kurekomendasikan ada itu untuk konten berikutnya aja ya oke memang karya-karya seperti ini yang selalu bikin kalau bahasa inggrisnya tuh jaw dropping ada apaan nih yang positif ya ini yang positif ada apaan nih yang negatif anjing apaan nih ya gitu bukan bukan yang ini bukan bukan lagu ini ada tuh kita pernah kita pernah bahas tuh lagu yang kayak gitu lagu Indonesia yang positif ya bohong itu baru anjing apaan nih nah itu beneran itu kalau yang itu kalau yang kemarin sih apaan sih hahaha kalau itu kok itu apaan sih apaan sih apaan sih apaan nih apaan nih apaan nih apaan nih apaan nih apaan nih